minongkos aking pengurus maturakan maturismun yang saka kata-kata ikan tapi kalipun konten beberapa hal dari pengurus yang perlu disampaikan berkaitan dengan perpulangan kapan bilangnya besok dari besok tanggal berapa? 14 sampai 30 berapa hari? 2 minggu ya 2 minggu lebih 1 hari semoga dengan adanya liburan tersebut nantinya dapat menjadikan kesemangatan kalian ketika datang lagi ke podok dengan semangat baru tentunya liburan itu tidak hanya sekedar kalian libur di rumah akan tetapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan apa saja yang perlu kalian perhatikan yang pertama liburan liburan di rumah itu adalah ajang buat kita untuk menunjukkan apa yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren jadi kalian akan ditunjukkan apa yang sudah kita dapatkan di pondok baik mengajikan ini yang sudah ditunjukkan sekarang orang orang tua cara ini apa orang tua ini orang itu di jenggrukkan terus di mengajikan bukakan kitab cara ini apa yang ini? mas mak pak, mbak, mbak, adik, sama ngegong aku tak buka kitab aku ngajiki oleh koyong ini tau ucok ini koyong ini kalau kita belum mampu seperti itu cara yang paling mudah adalah dengan kita berbakti kepada orang tua minimal adab kita akhlak kita karena itu yang paling utama sebetulnya dari apa yang kita cari di pondok pesantren itu disitu kalau orang tua ya latihan bosok senajana asli orang itu bosok ya latihan dan disitulah waktu yang tempat buat kalian nantinya menunjukkan hasil belajar sampai kabening pondok minimal seperti itu ahlak kalian dijaga menjaga nama alamater itu yang sulit kadang awal edwi pengen elek tapi kita membawa nama alamater jadi harus kita santri kita tidak hanya di pondok pesantren tetapi ketika kita pulang ke rumah kita pun membawa nama santri santri mana jangan sampai kalian disitu istilahnya apa malah menjumparkan nama baik dari alamater itu yang jangan sampai kalian lakukan kemudian yang selanjutnya untuk besok yang mau pulang besok ikuti tata tertib yang sudah diberikan oleh pengurus pulangnya jam berapa jam 1 kalau jam 1 ya pulang jam 1 ke atas jam 1 jam 2 jam 3 boleh kalau sebelum itu berarti belum waktunya sesuai dengan tata tertib tidak jadi salah satu kalian menunjukkan hasil belajar yang sama mengikuti tata tertib yang sudah di jalani kemudian yang selanjutnya untuk ibadahnya karena kalau kita melihat fadilah dari 10 hari dari bulan ramadhan yang terakhir itu sebetulnya yang sangat luar biasa akan tetapi momen tersebut kita dapatkan di rumah tidak di pondok jadi kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu tersebut 10 hari terakhir dari bulan ramadhan apalagi di 10 hari tersebut terdapat yang namanya malam laylatul bodar kalian sendiri sudah tahu apa itu malam jadi harus kalian manfaatkan biasai santri neos tekan ngomah ngibadahe robo kendoh sing mohni jamaah tekan ngomah orang jamaah sing mohni tarawih tekan ngomah orang orang yuk tarawih orang roka terus orang itu pesen dari pengurus tetap dijaga ibadahnya sesuai dengan kebiasaan kalian di pondok pesantren jadi patokan kalian sudah cukup tidaknya pondok itu sebetulnya gampang ketika kalian pulang ke rumah melakukan apa yang sudah dibiasakan di pondok pesantren kok sampai biasa waya solat-solat waya naji-ngaji waya sekolah-sekolah kalian pulang bisa menerapkan hal tersebut sampai siap waya tidak masalah tapi kenyataannya awa di w orang tekan ngomah terus jawabannya liren pak di pondok ngaji terus solatnya jamaah terus kalau-kalau pas di rumah orang jamaah orang ngaji berarti sampai durung siap waya seperti itu kemudian yang selanjutnya bagi satri yang mau pulang untuk membawa barang-barang pakaiannya yang tidak digunakan di pondok di op ini di wdw orang mungkin barangnya sampai di geleng wong liong op ini orang geleng paling geleng pun di adi cukup ke balik barang-barang segera tinggu pakaian-pakaian segera tinggu di pondok di beto wang sol men pondok dan selanjutnya sebelum pulang seperti biasa kamar-kamar yang sampai di dw di pernah-pernah ke tinggal kotor kabeh ngupeng urus singkon nger singki nikum buatan pa buatan parah selanjutnya berkaitan dengan persyaratan pulang apa persyaratan pulangnya dari pendidikan dari tahwin dari bendara bagi yang mau pulang harus melengkapi persyaratan tersebut baik tahlilnya yang putra apa sama solat opo tahlil ya bagi yang persyaratan pendidikan ya dijalankan tapi dijalankan bendara dijalankan administrasi baik syariahnya takzirannya juga harus dilunasi biar kita pulang karena momen kita adalah ramadhan dan nantinya kita akan menjumpai idul fitri benar-benar kita kembali ke fitrah lagi orang duini utang orang duini opon ikono beban pembayaran di pondok orang duini utang potso tahmil barang seperti itu ya bisa dipahami mungkin ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada saya yang tanya kalian siap pulang siap membawa almamater yang baik menjaga almamater siap siap mengamalkan apa yang sudah didapatkan di pondok kalau siap yang terakhir dari pengurus mewakili dari pengurus dan asatid meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengemban amanah dalam berkhidmat di pondok dalam ningkono menjalankan tugas di pondok pesantren sebagai pengurus maupun sebagai asatid ada kekeliruan ada kesalahan tidak mengenakan di hati kalian semua dari pengurus dan asatid mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir wabillahi tobi walidayah sumas salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh motor sambutan ingkang kata ingkang menikau sambutan ugi doa ingkang pada disambi akan dimatang pengasal pondok pesantren ma'at manta ul quran dimatang beliau haji amad magister magister agama kelulatrakan semoga